Setelah menikah, setiap saya tidur ada istri saya, bangun ada istri saya, ada yang nemenin, ada yang masakin, ada yang perhatiin saya. Jadi teman-teman menikah itu sangat bahagia, indah sekali. Yang belum nikah, memang udah wajib untuk nikah, nikah. Kurangan itu acap kali mencuatkan riak-riak kecil dalam rumah tangga mereka. Lalu, bagaimanakah mereka mengatasi kondisi itu? Setelah menikah, sebenarnya balik lagi ya, kita harus tahu kontrat kita masing-masing, wanita sebagai istri, saya sebagai suami. Di dalam rumah tangga ya harus tahu kontratnya masing-masing. Jadi kalau misalnya Siren harus mengerti, dia sebagai istri saya, ada tugasnya, saya juga kewajiban saya harus lakukan, api istri juga harus saya penuhi. Suatu hal yang cekcok pasti adalah ya, dua kepribadian jadi satu itu pasti ada cekcok. Cuma masih dalam taraf normal gitu, masih yang cekcoknya gak penting-penting banget. Jadi kayak, udah gitu ya udah gitu ya, jangan sampai ada yang besar. Lantaran banyaknya pasangan artis yang bercerai, Tengku Wisnu dan Siren Sungkar serta artis lainnya sering dilanda ketakutan akan perceraian. Saya orangnya kayak gini, sekiranya orangnya kayak gini, tapi ya maksudnya mudah-mudahan satu visi dan misi gitu ya. Satu visi jadi dalam arti ketika udah nikah, ada hal-hal yang memang kebiasaan kita yang tidak baik ya, kita kasih tahu juga gitu. Mudah-mudahan kayak gini terus, jangan ada apa-apa. Jadi ya, ya memang namanya baru kan, lagi emang lagi seneng-senengnya sih.